Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi kali ini kita dapat pasien mobile mobile Wi-Fi ya teman-teman mobile Wi-Fi dengan merek Huawei Huawei E5 573c di kasusnya itu dia tidak bisa di-charge ya teman-teman hot charging jadi eh dia kalau pakai baterai dia nyala Hai coba dulu oke kalau pakai baterai dia nyala cuma ketika dia di-charge dia nggak bisa ya teman-teman jadi saya coba gunakan ini untuk USB meter ternyata ketika di colok mengecas jadi dia terjadi konslet ya teman-teman ini kita coba tes coba kita tes untuk ngecas di coba kita colok untuk display di USB meternya jadi mati teman-teman seperti ini ya Oke mati ya ini indikasi ada shot di jalur casenya coba kita analisa dulu ini kebetulan udah saya lepas ya untuk kaleng-kaleng pelindungnya coba kita ukur menggunakan metode om ya teman-teman Hai coba kita ukur untuk plus dari charge-nya untuk plus charge-nya karena dia resistansinya 1,5 teman-teman harusnya ini ol atau kilo-ohm dia di ini jalurnya ada dia ke dioda di sini juga 1,5 kemudian ke PL ini ada PL juga sama 1,5 di karena ini nggak ada skemanya ya Coba kita potong kemudian dulu Hai Oke coba kita cek dulu untuk area kapasitornya ya siapa tahu ada kapasitor yang shot aman 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 ini karena enggak ada skema Coba kita injek aja nanti ya entah Coba kita cek dulu coba kita injek dulu nih kita kasih fluk aja teman-teman kita berikan fluk kita kasih fluknya di kapasitor kemudian di isi kemudian kita siapkan tegangan saya pakai tegangan 3 volt ya teman-teman pakai MBR boleh pakai ke port supply boleh ada pilihan asapnya teman-teman ya coba saya pastikan dulu kapasitor yang mana oke coba saya lepas untuk kapasitor yang sebelah sini teman-teman ini ada kapasitor yang ini teman-teman kapasitor di sebelah sini coba saya angkat dulu kemudian coba kita ukur kembali apakah untuk jalur jalur plus sargenya masih short atau tidak oke untuk jalur plus casenya dia udah ol teman-teman udah menunjukkan resistansi ini ol berarti kapasitor ini yang ini yang ini kompositor yang ini semoga kelihatan ya coba kita bersihkan dulu fluknya kita pasang lagi di atas lagi Oke aman Sekarang coba kita Charge ya teman-teman Oke Voltase 4V Sekian Amperenya 0,007 ya teman-teman Seperti ini Amperenya 0,21 sekarang Berarti dia yang nge-charge Coba kita matikan dulu Oke ini lagi indikator charcernya Sudah merah ya Indikator charge ini indikator Coba kita cek di sini dulu Coba kita cek di sini dulu Cek di sini dulu Terima kasih Oke Yang ini tadi indikator Untuk Soalnya maaf Yang ini indikator sinyal Yang ini indikator baterai Teman-teman Jadi Ini udah bisa nge-charge Udah warna hijau Amperenya udah menunjukkan Amperenya 0,21 Berarti ini Udah selesai Jadi permasalahnya tadi Dia ada short Di dekat Ini IC charge ya teman-teman IC charge nya dia pakai BQ24196 ya Dia ada di sini Ini Ini ya teman-teman Ini Sebaiknya kita ganti aja Kenapa diganti Jadi setiap pabrikan itu Tetap pasti ada Namanya Kenapa Komponen itu Harus ada Seperti kapasitor ini Berarti Kemungkinan dia untuk Filter ya teman-teman Filter Untuk Yang masuk ke IC charge nya sendiri Jadi nanti Coba saya ganti dulu Untuk perbaikannya Sampai di sini saja Semoga Videonya bisa dipahami Kalau ada Salah kata Atau Salah Sebutan dalam Saya menservis Tolong dikritik Boleh di komen aja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax